PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Meskipun sudah lama tak berjumpa, namanya ikatan darah memang tidak bisa terpisahkan begitu saja. Erik dan petirinya tidak ada kata asing di antara mereka. Erik memang jago mendekati anak-anak, sehingga bukan hal yang sulit untuk menaklukkan anak-anak baginya. Kebetulan mungkin karena si Erik juga ini ya, apa namanya, seorang juga friendly. Habis itu juga dia pinter cara mendekati anak, jadi ya anaknya juga mau gitu main. Malah jadi kayak apa, nanya-nanya gitu kalau misalkan nggak ditelpon atau apa-apa, malah dia nanyain, jadi dia menang. Ayo senang lah nggak, maksudnya kan mungkin dia udah 25 tahun, banyak pertanyaan di kepala ini gitu. Ayo, my father gitu, jadi akhirnya aku ada gitu. Sampai ada bapakku di rumah, sosok ayah, tapi kebetulan dia juga harus tahu, ayah itu. Erik boleh saja diberikan kebebasan bertemu, tapi bukan berarti Aura Kasih benar-benar membiarkan mantan suamnya itu membawa putrinya tanpa saudara atau bahkan dirinya sendiri. Dalam pengakuannya kepada media, Aura Kasih justru tekanan ikut dengan putrinya, walau ia disibukan dengan beberapa pekerjaan. Lalu apakah Aura Kasih dan mantan suaminya justru semakin banyak berinteraksi satu sama lain? Jalan sebenarnya, ya kadang aku ikut ya, karena kan dia kan belum tahu apa namanya, area Jakarta gitu. Aku juga belum lepas banget, jadi kadang aku ikut sih. Kadang izin juga gitu, boleh ajak ya. Aku kadang-kadang ada suatu aku, atau aku yang ikut. Maksudnya, akhirnya kalau ketemu anak aku, ya mereka aja berdua gitu loh. Kadang-kadang aku juga syuting, baik main ke luar kota, karena nyanyi gitu. Jadi, mereka kadang ketemu di luar, atau pas di sekolah, jadi bagi aja sih. Akunya jarang-jarang. Bela, putri Aura Kasih, rasanya senang dengan kehadiran sosok ayahnya. Bahkan ketika selepas pergi bersama Erik, Bela sering menceritakan bagaimana hari-harinya bersama Erik. Komunikasi hingga saat ini masih terbilang baik, diantara Erik dan Orang Kasih. Lalu, adakah secerca harapan agar pasangan ini dapat kembali membangun rumah tangga mereka kembali? Aku tidak pernah membuka buku lama ya. Jadi, ya itu chapter yang sudah lalui, kita buka chapter yang baru saja. Jadi, tidak ada potensi dan tidak akan terhadap. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!